Intro Oke Salam tenis meja Salam Pimpong Semoga Sahabat mania pimpong Lalu Berolahraga Lalu menempatkan Bermain tenis meja Atau pimpong Terus ikuti channel saya Dan terima kasih Sahabat mania Bicara Tentang teknik menegang reket Dalam teknik menegang reket Harus benar diperhatikan Yaitu Urus seperti ini Urus Dan belakangnya Harus seperti ini Tidak boleh begini Tidak boleh begini Ya Harus seperti ini Ini yang Yang makan kacangan Yang sempurna Oke Dan untuk Kematian karet Boleh Anda Menggunakan Penguatan merah Ataupun Pata Utang Ya Itu Dimana Terserah Banyak-banyak Tengis meja Atau Pemula Tengis meja Untuk Menggunakan Oke Dan untuk Materi kita Hari ini Penjangan Ya Harus turus Ya Untuk pemula Ingat ya Megang reket Seperti ini Durus Dan Murus catar Ya Durus catar Durus Murus turus Ya Pegang reket Seperti ini Ini Tangkai Bek belakang Harus Di bawah Seperti ini Ya Tunggir Selapa Tangan kita Dan begini Ya Kalau begini Tidak Kepurna Atau begini Tidak kepurna juga Nah Yang kepurna Tidak Ini Gambet Harus menempel Di sini Ya Tidak Boleh Seperti ini Atau Seperti ini Oke Kita Dalam melakukan Pergerakan Forehand Backhand Dread Forehand Dread Backhand Dread Ya Itu Rasa Ringan Dan Enak Ya Untuk Pemula Tadis meja Bisa melakukan Pergerakan Forehand Di rumah Ya Dengan Teknik Shadow Training Atau Shadow Plank Ya Terus Lenggan Dengan Backhand Drive Ya Ya Bisa Anda Tintakan Nanti Mulai Dari Hitungan Ya 1-10 1-20 Ya Sampai 30 Dan Sampai 100 200 Dan 300 Ya Duk Pemula Pelan 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 Tadis Ya Tidak Usah Pelan Pelan Ya Pelan Derasakan Kejalanan Kita Gak Mantap Ya Sudah Oke Ya Hati Terus Ya Terus Sikit Kita Tambah Cepat Tadis Ya Untuk Backhand Drive Dan Backhand Drive Kita Oke Survei Mengatakan Olahraga Tunis Meja Mampu Untuk Menghilangkan Stres Menghilangkan Penat-penat Setelah Habis kita Bekerja Sehari Di tempat Pekerjaan kita Dan Ruti Kita Tidak Olahraga Tunis Meja Ini Tidak Menerlukan Daya Yang Mahal Hanya Memerlukan Satu Kali Dalam Membeli Alat Ya Kita Tidak Sering-sering Dalam hal Tergantian Saket Ataupun Karik Ya Memang Harganya Agak Tritis Mahal Tapi Sahannya Cukup Lama Dan Tidak Perlu Genta-ganti Genta-ganti Dalam Waktu Yang Dekat Ya Oke Segitu Dalam Olahraga Tidak Sekali Lagi Ya Saya Tidak 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 Karena Jika Tidak Tidak Sering Tidak Rutin Dalam Berlatik Maka Kita Ketinggalan Ketinggalan Dalam hal Teknik-teknik Dalam Bermain Karena Dalam Diris Meja Ini Itu Sangat Rumit Dimana Bola Itu Banyak Putaran-putaran Yang Harus Kita Pahami Jika Tidak Rutin Dalam Berlatih Maka Kita Akan Ketinggalan Ya Minimal Kita Dalam Seminggu Berlatih Tiga Atau Empat Kali Dalam Seminggu Minimal Dua Jam Sehari Kita Berlatih Seminggu Biar Kita Menjadi Seorang Juara Seorang Sempion Ya Sekian Sekian Dulu Sobat Tenis Meja Mania Online Kita Hari Ini View Kita Hari Tentang Tenis Meja Terus Tonton Jika Anda Suka Video Ini Like Comment And Pertanya Semoga Merah Terima kasih telah menonton!